Intro Halo ya anak-anak semua Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia Oke, hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang kudus dan balok Nah, tapi sebelumnya kita akan menghitung volume Kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan volume itu Volume itu adalah suatu besaran untuk mengisi sebuah bangun ruang Nah, jadi hari ini nanti kita akan menghitung volume bangun ruang Khususnya bangun ruang kudus dan balok Oke, kita mulai Di sini Ibu membawa sebuah bangun ruang yaitu bangun ruang kudus Dan di sini juga ada beberapa satuan kudus Ini namanya satuan kudus Nah, untuk menghitung volume kudus yang ada di ruang kudus ini Kita menggunakan satuan kudus-satuan kudus ini Nah, ayo kita caranya bagaimana? Kita masukkan satuan kudus-satuan kudus ini Sampai bangun ruang kudus ini penuh dengan satuan kudus Oke, kita masukkan sekarang Nah, sekarang sudah terisi penuh bangun ruang kudus ini dengan diisi penuh oleh satuan-satuan kudus Nah, sekarang kita hitung Nah, kita hitung Barisnya ada satu, dua, tiga Ada tiga satuan kudus Sekarang kolomnya Satu, dua, tiga Ada tiga satuan kudus juga Dan tingginya sekarang Satu, dua, tiga Ada tiga satuan kudus juga Nah, sehingga jadi kudus satuan ini yang memenuhi Bangun ruang kudus ini bisa dikatakan Tiga kolom satuan kudus atau kudus satuan Dikali tiga baris kudus satuan Dikali tiga tinggi kudus satuan Sehingga semuanya ada tiga kali tiga kali tiga Ada dua puluh tujuh kudus satuan yang bisa memenuhi ruangan bangun kudus ini Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa Karena Bisa dilihat di sini Karena kolom baris dan tingginya itu sama Ukurannya ya, sama tadi ya Dapat kita tulis dalam bentuk yang sama seperti sekarang ini Sisi, kali sisi, kali sisi Atau dilambangkan dengan Volume kudus sama dengan S, kali s, kali s Sehingga dikatakan bahwa volume kudus sama dengan S pangkat tiga Kalau tadi kita sudah berbicara tentang volume bangun ruang kudus Sekarang kita berbicara tentang bangun ruang balok Dimana balok itu mempunyai sisi-sisi yang berbeda Bentuknya, berbeda dengan yang kudus tadi Itu sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu Nah, sekarang kita akan menghitung Volume balok ini Dengan cara bagaimana? Dengan cara memasukkan kudus satuan-kudus satuan ini ke dalam bangun ruang balok Mari kita masukkan Nah, sekarang bangun ruang balok ini sudah terisi penuh dengan kudus-kudus satuan Nah, sekarang kita akan hitung berapa volumenya Kita akan hitung Kita lihat barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 kudus satuan Nah, ini adalah panjangnya Panjang balok ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kudus satuan Sekarang lebarnya, lihat 1, 2, 3 Ada 3 kudus satuan Tingginya Tingginya ada 3 kudus satuan Jadi, dalam ruang balok ini kita bisa hitung isinya atau volumenya Ada berapa kudus satuan Nah, volumenya ada berapa tadi? Bisa dikatakan bahwa volumen balok ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 baris satuan Kubus satuan Atau panjangnya adalah 6 kudus satuan Lebarnya 3 kudus satuan Tingginya 3 kudus satuan Sehingga, volume balok yang ada di bangun ruang balok ini adalah 6 dikali 3 Dikali tingginya 3 Jadi, 6 kali 3 di 18 18 kali 3 54 kudus satuan Nah, dari sini kita dapat menghitung volume balok dengan menggunakan rumus Nah, seperti ini Nah, karena bentuknya kan berbeda Maka dikatakan bahwa Volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi Biasa dituliskan volume balok sama dengan P kali L kali T Nah, mudah kan anak-anak? Ya, jadi menghitung volume kudus dan volume balok itu tidak sulit sebetulnya Jika kalian mau memahami apa yang sudah ibu jelaskan Jadi, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini Dan jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya Tolong kalian siapkan Satu, masing-masing satu saja Satu benda yang menyerupai bentuk kudus atau bentuk balok Untuk dibawa ke sekolah Boleh kardus apa, boleh ya terserah Nah, nanti kita masih tetap akan menghitung volume bangun ruang tersebut Tetapi dengan menggunakan penggaris Jadi, nanti kita akan menggunakan penggaris Untuk mengukur volume bangun ruang kudus dan balok Yang kalian bawa masing-masing dari rumah Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini Ibu ucapkan selamat Belajar di rumah juga Dan ingat, jangan kemana-mana Jaga kesehatan, jaga kebersihan selalu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa